Orang yang tidak dibekali agama, sampai masanya nanti dia rindu dengan agama. Ibu pagi masak nasi goreng, masak nasi uduh, masak bubur ayam, supaya anaknya sarapan. Karena takut nanti kalau anak tidak makan, dia akan jajan sembarangan. Tapi kalau anaknya sudah makan, dia kuat. Ada lapar, laparnya bukan di sini, laparnya bukan di lambung. Lalu laparnya di, lapar intelektual, lapar spiritual. Dia mencari agama. Rumah sudah, mobil sudah, istri sudah, anak sudah. Ada satu yang belum, apa dia? Agama. Dia haus agama. Dia akan cari agama, dan dia menemukan agama-agama palsu, kebohongan-kebohongan, aliran-aliran sesat. Kalau tidak diisi dengan agama, na'udzubillah. Alhamdulillah, bagi yang ketinggalan agama, sekarang bisa cari di internet, tapi gurunya mesti jelas. Kamu belajar ke mana? Ke Al-Bahjah, Buya Yahya. Oke, kita tahu jelas beliau dari mana? Al-Ahqab University, dari Ya'wan. Masahabnya apa? Ash'ari, dalam akidah. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawabnya apa? Al-Ghazali. Ada pengajiannya, ada pondoknya. Jelas. Ini siapa? Ini saya ambil dari Kiai Haji, Dr. Khalil Nafis, yang di Mu'i Pusat. Oke, tak masalah. Ngapain kamu belajar sama Ustaz Diri Sulaiman? Dia kan bukan Ustaz. Beliau tidak pernah cerita. Fikih halal, arah, makroh, ubah. Tidak. Beliau tak pernah. Beliau ngajak sholat. Ngajak puasa. Ngajak berhenti dugam. Dugam. Duduk sambil gemetar. Ngajak berhenti bezina. Ngajak. Ngapain kamu dengar Ustaz Felix Siau? Dia kan bukan Ustaz. Mereka tidak pernah bicara halal-haram. Mereka tidak pernah bicara usul fikir. Mereka tidak pernah cerita tentang hukum buaya, hukum kencing-kucing. Mereka bicara tentang udah putusin aja. Buanglah mantan pada tempatnya. Kan itu yang mereka bicarakan. Jadi jangan bicara selama, ini bukan tanggung jawab saya. Ngajak anak muda berhenti pacaran bukan tanggung jawab saya. Udah serahkan aja sama masing-masing. Dia kan sudah dewasa. Oh, gak bisa begitu. Masalah nanya hukum halal-haram? Tanya kepada Ustaz Alim Ulama. Tapi ada anak-anak muda kita yang semangatnya luar biasa. Mereka mengajak berhenti buat dosa. Maka ini mesti kita support. Masing-masing. Lalu ladaf Allahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah manusia ini tidak saling tolong menolong. Untuk menolong agama Allah. La fasadatil abd. Sudah lama alam ini rusak. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Macam-macam tempat yang sudah kita lihat. Setiap tempat ada orang baik. Ada orang tak baik. Setiap zaman. Ada saja. Zaman Nabi Muhammad SAW. Ada Muhammad. Ada Abu Ja'al. Ada Abu Lahab. Zaman Nabi Isa AS. Ada Isa. Ada Judas Iskariot. Ada Herodes. Zaman Nabi Ibrahim. Ada Namrus. Zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun. Nanti kalau ada orang jahat. Ngapainlah nanti ngajak-ngajak orang baik. Dunia ini kan pengungsi dari warah bro. Dari dulu ceritanya kan itu-itu aja. Memang betul kau enggak salah. Ada Musa. Ada Fir'aun. Ada Namrus. Ada Ibrahim. Ada Muhammad. Ada Abu Lahab. Sekarang ada aku dan ada kau. Semua akan mati. Fir'aun mati. Musa meninggal dunia. Fir'aun orang paling hebat. Bisa dia bangun piramid tinggi. Batu-batunya besar. Dua ton. Satu batu. Ustaz pernah nyimbang. Kata orang. Bisa disusunnya tiga makam batu di dalam. Simetris. Ada pula satu piramid yang bisa cahaya matahari masuk. Hanya setahun sekali di dalam. Terang. Benderang. Hebat. Tapi masuk keajaiban dunia. Seven miracles of the world. Tujuh keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau pakai na'wah dia. Pernah gak kenalan sama orang? Nama Fir'aun. Gak ada. Gak ada. Pernah tak kia yang ngasih nama? Samaituka sammakallah. Kau beri nama engkau. Dengan nama yang sudah diberikan Allah. Bismi Fir'aun. Gak ada. Korun. Kurang kaya apa lagi korun? Seandainya ada orang gali tanah di Cibubur. Gali tanah ketemu periuk emas. Lalu dia akan berkata. Wow. Amazing. Apa kata dia? Harta? Harta karun. Padahal karun matinya di Afrika Utara. Di Mesir. Bisa periuknya sampai ke Cibubur. Bayangkan itu. Luar biasa kaya-nya. Tapi belum pernah kita ketemu. Datanglah ke perusahaan. Karun Corporation. Gak ada. Maka ukirlah nama yang baik. Tak lama hidup ini saudaraku. Inilah. Inilah pentas kehidupan. Ini tanah. Ini tanah. Ini pentas kehidupan. Dari dalam tanah. Naik ke atas tanah. Dan tak lama lagi akan masuk tanah. Warnanya warna tanah. Bentuknya seperti tanah. Akan menjadi santapan cacing tanah. Dicium bau tanah. Apa yang kau sombongkan? Lalu kemudian kau dari dalam tanah. Naik ke atas tanah. Hidup sebentar. Solat. Zakat. Puasa. Haji. Punya anak. Nikah. Nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal. Ibu mau marah saja. Habis itu mati. Mana yang mau kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Inilah. Inilah amal yang akan kita bawa. Berapa banyak kita buat baik. Inilah akan menolong di hadapan Allah SWT. Sekecil apa? Apa? Sebesar biji sawi akan kau lakukan. Menolong agama Allah. Akan kau lihat balasannya luar biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti jemur berbuat kebaikan. Kenapa? Kerana itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Terima kasih.